Bukan satu-satunya ya, itu semuanya juga tergantung strategi perusahaan. Pada dasarnya ada pertimbangan seperti mengurangi spending marketing, ada juga cara seperti perpindahan tim ke unit yang lebih memuntungkan, lebih scalable, sambil mengurangi downscale business yang non-performing. Memang banyak hal yang bisa dilakukan untuk efisiensi perusahaan, pada akhirnya kita mesti lihat tergantung strategi perusahaan selama ini. Apakah dia memang selalu fokus kepada growth, sehingga efisiensinya yang harus dilakukan sangat besar. Ini hal yang tergantung dari strategi perusahaan masing-masing. Misalnya melakukan efektivitas dan terpaksa mengurangi jumlah pegawai yang sangat disayangkan dan mungkin sangat berat juga keputusan ini untuk perusahaan. Mungkin kita lihat juga ada bagusnya beberapa perusahaan yang memang sangat proaktif juga membantu pegawai yang dia terpaksa harus efisiensi, dia akan membantu mereka untuk hiring di berbagai perusahaan yang lain. Jadi memang ada startup-startup yang misalnya memang terpaksa PHK, ini ada yang menjalankan dengan lebih bertanggung jawab juga, ada juga gitu. Oke Pak Sebastian, ekonomi makro ini seringkali menjadi alasan dari startup-startup ini melakukan PHK. Apakah bisa kita katakan sebenarnya startup tersebut tidak memiliki tim khusus yang bisa membaca kondisi ekonomi global atau sebenarnya startup tersebut sebenarnya salah langkah Pak, salah strategi di awal? Kembali lagi ya, seperti ini saya bilang kan ini tergantung industrinya juga. Kalau saya lihat ada sebetulnya company-company yang walaupun dengan kondisi makro sekarang ini ternyata malah berhasil untuk tumbuh gitu kan. Jadi gak semua startup sekarang ini lagi memperhatikan saja, ada juga startup yang memang bahkan grow dengan saat ini gitu. Jadi saya rasa memang tergantung industri, tergantung perusahaannya itu sendiri, terutama juga mindsetnya ya. Kalau memang kebetulan dari kami, dari Legal Capital, memang selalu menjalankan dan juga memang fokus investasi kami lebih ke perusahaan yang punya mindset sustainable. Jadi dari per-growth, bahkan dari zaman dulu, di mana masih istilahnya fokus banyak startup untuk growth, hyper-growth, tapi lebih hanya memimpinkan pertumbuhan growth tanpa fokus kepada sustainability, kami biasanya menolak investment di arah sana. Jadi kita fokus kepada perusahaan yang memang mindsetnya profitable, mindsetnya growth. Nah biasanya perusahaan seperti ini tidak terlalu terdampak keadaan makro. Tapi memang bisa dilihat setiap keadaan makro seperti tahun 2002, 2008, memang ada perusahaan yang terdampak. Tapi tergantung planning dan... Baik Pak Sebastian, kalau tadi saya berdiskusi bersama dengan Pak Rudiantara, beberapa startup ini menggaji karyawannya begitu fantastis. Itu karena pada awalnya perusahaan tersebut berfokus pada growth. Apakah menurut Anda ini pemborosan sebenarnya atau memang strategi untuk menjaring orang-orang terbaik di bidang ini dan sekarang jadi sedikit carut marut dengan kondisi yang dihadapi Pak? Ya mungkin itu ada, seperti saya bilang, itu strategi beberapa perusahaan itu tidak bisa dipukul rata untuk semua perusahaan. Ada sangat banyak perusahaan yang kami kenal yang memang sangat hati-hati dengan hiring dan tidak mau compete dengan salary saja kan. Jadi dari kita juga tidak menyarankan untuk keep on hiring berdasarkan menaikkan gaji saja gitu kan. Tapi banyak sekali strategi yang lain yang bisa dilakukan untuk meng-hire very good quality dan just itu yang lebih loyal biasanya gitu kan. Tapi ya, itu tergantung strategi perusahaan masing-masing. Kira-kira strategi apa Pak jadinya yang bisa disiapkan oleh para startup? Boleh dijabarkan Pak? Kalau saya begini ya, kalau kami dari Real Capital juga ada company yang kita lihat dari beberapa tahun-tahun lalu walaupun zaman-zaman growth. Kami biasanya kalau melihat startup dan 95% dari company akan bilang ke kita, Pak kalau kita cut marketing kita pasti profitable. Itu standar lain yang di startup akan bilang. Saya bilang buktikan kalau kalian bisa profitable. Jadi memang dari kita sangat strong unit ekonomiknya, growthnya walaupun bisa fast, tapi dengan tunjukkan secara sustainable. Dan juga mengantisipasi keadaan seperti sekarang-sekarang ini gitu loh. Jadi saya sih selalu sarankan untuk disiplin, nggak cuma tahun-tahun susah seperti sekarang ini, tapi untuk long term. Karena kadang-kadang tidak ada gunanya untuk buy user for very high cost of acquisition cost, karena loyalty-nya sangat rendah. Jadi buat saya sih kita lebih fokus untuk sustainable growth. Oke. Ini pertanyaan yang saya juga ingin pertanyakan dari tadi, Pak. Apakah dengan kondisi seperti ini maka investor akan merubah indikator? Kira-kira startup seperti apa ataupun usaha seperti apa yang nantinya ke depannya akan disuntikan? Apakah ada perubahan karakteristik, Pak? Atau memang sebenarnya sama saja yang penting mementingkan profit dan juga growth seperti yang tadi Bapak sampaikan? Kalau dari kami konsisten selama 10 tahun terakhir memang fokus kepada perusahaan yang bisa growth, bisa become market leader, tapi secara bersamaan sustainable. Tapi secara market memang akan jadi perubahan. Karena beberapa tahun lalu kan memang fokusnya growth, growth, market share. Sekarang saya rasa profitability akan menjadi dan unit ekonomik yang strong, sustainable, development. Ini adalah sangat akan menjadi hal yang sangat mendasar buat penilaian investor secara global. Terima kasih.